Sembilan orang tewas akibat sebuah pohon besar tumbang menimpa sebuah pondok di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat warga sedang beristirahat di pondok atau gazebo yang letaknya di pinggir sungai. Tiba-tiba sebuah pohon beringin besar tumbang menimpa pondok dan gelasan warga yang sedang berada di dalamnya. Berdasarkan data dari pemerintah setempat, sembilan orang tewas tertimpa pohon, sementara lima belas lainnya mengalami luka-luka. Untuk mengetahui perkembangan terkini pemirsa, kita langsung bergabung bersama dengan Pak Pak Akbar Sirajit, selaku kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Sopeng. Pak Akbar, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Akbar, hingga kini terdata sudah ada berapa korban tewas dan juga berapa korban luka, Pak, sampai saat ini? Tijin melaporkan, sementara data korban yang masuk di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sopeng itu, Mbak, berjumlah sembilan orang. Enam di antaranya perempuan, tiga laki-laki, Mbak. Korban luka-luka ada delapan orang dan dari Kabupaten Baru ada dua orang, Mbak. Baik, kondisi korban saat ini seperti apa, Pak, untuk korban luka khususnya? Kalau yang termasuk korban lukanya, Mbak, sementara yang patah tulang itu masih dirawat di Rumah Sakit Umum Latama, Mbak, Kabupaten Sopeng. Dan yang luka ringan sudah bisa dipulangkan dan diambil sama pihak keluarga, Mbak. Baik. Pak, kemudian bagaimana kronologi dari pohon besar tersebut yang akhirnya kemudian menimpa para korban ini? Seperti apa? Awalnya rencananya kan korban ini yang rencananya di situs Petabulu Matandre, di desa Matabulu, Kabupaten Sopeng. Itu rencananya niatnya untuk wisata, Mbak. Tapi pada saat pukul 11.00, angin kencang disertai dengan curah hujan yang tinggi dan kilat, akhirnya menyebabkan dahan pohon tumbang, Mbak, dan menimpa korban di bawahnya. Karena rencananya untuk wisata, memang di desa Matabulu ini destinasi wisata, Mbak. Oke, pohon ini apakah memang sudah terlihat kondisinya ini sudah cukup ringgi, Pak, atau memang karena cuaca yang sangat buruk? Kalau dirihat dari segi pohonnya, Mbak, memang dia sudah berumur kurang lebih 14 tahun dan memang sudah agak rapuh, Mbak. Begitu kondisi di lapangan, Mbak. Oke, artinya pohon sudah cukup tua, Pak. Sebesar apa pohon ini? Kalau di umpamakan ya, Mbak, ya besarnya dia punya pohon itu sebesarnya kayak mobil kontainer, Mbak. Besar pakangnya. Oke, pohon ini kemudian memang sudah berada di lokasi wisata, karena kan kita ketahui ini lokasi wisata disebutkan oleh Bapak. Apakah memang tidak ada upaya untuk mengamankan situasi di sekitar pohon itu atau sebenarnya seperti apa? Kemarin kami untuk upayanya, Mbak, kan belum ada. Kemarin karena istilahnya memang daerah wisata begini, Mbak, kita susah tentu. Dan ini merupakan situs, Mbak. Situs. Di sini tempat orang datang untuk semacam situs kuburan kuno lah. Dan kalau macam untuk evakuasinya, Mbak, susah juga ya karena dari segi mistisnya mungkin yang banyak, Mbak. Jadi pohon ini tumbang pemicunya apa ya, Pak? Kalau dugaan juga dari BPBD? Nah, kalau awalnya informasi dari warga itu, Mbak, akibat petir ya, Mbak. Informasi dari juru kunci di situs Petabulum Matandre. Petir katanya, bunyi menggelegar, akhirnya dahan sebesar mobil Avanza itu tiba-tiba rumu, Mbak. Oke. Dan pada saat itu posisi memang wisata lagi terbuka untuk para wisatawan. Artinya memang banyak masyarakat yang berkumpul? Iya, banyak masyarakat yang berkumpul karena faktor adanya HE, dia punya semacam hajat ya. Karena di sini kan ada semacam hajat, dia naik untuk melepas hajat ceritanya, Mbak. Oke. Pada saat itu seperti apa, Pak? Kemudian, dari lokasi sendiri, apakah mungkin ada pertolongan pertama yang dilakukan dari pihak sekitar? Kalau bisa diulang, Mbak, putus-putus suaranya, Mbak. Iya, pada saat waktu itu saat pohon kemudian menimpa banyak masyarakat di sana, bagaimana kemudian pertolongan yang diberikan dari sekitar, Pak? Awalnya kan masyarakat ada beberapa pemukiman yang dekat dari situ-situ, Mbak, tempat wisata itu. Masyarakat akhirnya konfirmasi melaporkan kejadian tersebut ke Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sopeng. Akhirnya tim reaksi cepat kami segera meluncur ke lokasi. Awalnya pertolongannya dari masyarakat, Mbak. Baik. Tapi terkendala dari besarnya pohon, akhirnya peralatan juga minim di sana. Kami terjunkan beberapa peralatan ada 8 senso, Mbak, termasuk 3 senso besarnya. Baik. Kondisi sekarang di lokasi seperti apa, Pak? Apakah memang sudah seluruhnya dibersihkan dari reruntuhan pohon ini? Kondisi terakhir tadi, Mbak, waktu kita tinggalkan, sudah dipotong-potong kecil, Mbak. Sudah melakukan evakuasi. Baik. Terima kasih kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Sopeng. Bapak Akbar Sirajit sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Nisya Malam. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Terima kasih.